Burung Sage Grows adalah kelompok belibis yang dalam persebarannya hanya berada di bagian barat Amerika Serikat dan Alberta Selatan. Populasi mereka diperkirakan hanya sekitar 5.000 ekor saja di Amerika Serikat. Sage Grows merupakan hewan animalia yang mempunyai tubuh berkisar 92 cm dan beratnya sekitar 6 kg. Grows hidup di daerah beriklim sedang di belahan bumi utara dari hutan pinus hingga tanah berawa-rawa dan sisi pegunungan. Hewan ini mempunyai habitat permanen seperti ayam pada umumnya. Meskipun ada sebagian kecil dari mereka bermigrasi ke tempat yang tidak jauh dari habitat asalnya. Penampilan dan perilaku mereka yang unik, terutama jika sudah masuk musim kawin, membuat burung ini masuk dalam kategori burung terunik di dunia. Dalam hal menarik hati sang betina, Sage Grows jantanlah pawangnya. Mungkin begitu gambaran pejantan Sage Grows ketika sudah masuk musim kawin. Ciri-ciri Sage Grows sendiri ialah memiliki warna abu-abu kecoklatan, disertai warna hitam di perutnya. Sedangkan Sage Grows betina memiliki bercak pipi agak hitam yang dipadu dengan warna hitam di belakang matanya. Untuk Sage Grows jantan, mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada betina, dengan kepala dan tenggorokan bercorak hitam. Bagian dadanya ditutupi bulu putih halus yang selama musim kawin akan mengelilingi sepasang kantung udara yang berwarna kuning. Kantung kuning inilah yang dapat dengan mudah mengidentifikasi Sage Grows jantan. Kaki mereka ditutupi bulu hingga jari kaki. Dan pada musim dingin, bulu halus tumbuh hingga sisi jari kaki untuk memudahkan mereka berjalan di atas salju. Tidak seperti ayam, mereka tidak memiliki jari kaki yang menonjol di belakang kaki. Makanan utama mereka adalah tanaman semak Sage, tetapi terkadang mereka juga akan memakan serangga, invertebrata, dan tanaman lainnya. Karena mereka tidak memiliki tembolok yang kuat untuk mencerna biji-bijian yang keras, seperti jenis belibis pada umumnya. Burung ini banyak menghabiskan waktunya di permukaan tanah untuk mencari makan seperti jenis ayam pada umumnya. Sage Grows Sage Grows merupakan burung yang memiliki perilaku unik ketika hendak kawin. Pada saat memasuki musim kawin, pejantan Sage Grows akan berkumpul pada wilayah terbuka yang disebut Leks. Leks tersebut merupakan tempat untuk beberapa pejantan yang akan menarik hati Sage Grows betina. Untuk menunjukkan kegagahan sang pejantan, mereka akan melakukan pertunjukan yang mereka miliki. Mereka juga akan melakukan paduan suara yang variasinya berbeda-beda pada setiap spesies Sage Grows jantan. Pada wilayah tersebut juga, mereka akan menunjukkan kebolehannya dalam melakukan atraksi yang mereka miliki. Seperti membusungkan dada sambil melakukan paduan suara yang diiringi dengan gibasan ekor mereka yang sangat menawan. Namun, dalam memilih pasangan, Sage Grows betina tidak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya. Mereka akan memilih pasangan yang terbaik menurut mereka. Mereka akan memilih pejantan yang lebih atraktif, karena pejantan yang atraktif lebih menarik bagi Sage Grows betina. Hal tersebut dilakukan sang betina tidak lain untuk mendapatkan keturunan yang terbaik dan reproduksi terbaik. Kemudian setelah sang betina merasa cocok dengan sang pejantan, keduanya akan melakukan perkawinan. Sage Grows betina pada umumnya bertelur 6 sampai 9 butir telur. Telurnya berbentuk mirip seperti telur ayam dan berwarna kuning pucat dengan sedikit bintik coklat. Setelah menelurkan telur terakhirnya, betina mereka akan menginkubasi selama 21 hingga 28 hari. Sarang mereka umumnya berada di semak-semak di permukaan tanah. Setelah bertelur, betina Sage Grows akan mengeram telurnya sampai menetas. Kemudian, betina Sage Grows akan mengasuh anak-anaknya yang dibantu oleh sang pejantan. Keduanya akan merawat kesegros muda hingga mencapai musim gugur pertama mereka.